Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tune bersama saya Erna Olivia dengan novel yang berjudul Nikolas, karya Clarissa Ica, Bab 99. Kenapa cemberut terus, Niko melirik sekilas dengan tatapan bingung sejak keluar dari apartemen Nathan, istrinya itu tak mau bicara sedikitpun padanya. Cecil memasang wajah masam dan enggan menatap ke arahnya, lebih memilih membuang pandangan keluar jendela. Aku sudah minta maaf, masalahnya juga sudah clear, kamu saja yang menghindar tidak mau ikut mendengarkan. Malas sembunyi di kamar mandi, protes Niko malas. Wanita memang makhluk Tuhan yang paling unik, rasanya apa yang dilakukan laki-laki selalu salah di matanya. Bohong salah, jujur salah, sudah minta maaf pun masih tetap disalahkan, lalu harus bagaimana? Aku gak mau dengerin obrolan kalian karena udah tahu, jadi untuk apa tetap duduk di sana. Hanya membuatku kesal saja, Cecil menjawab dengan suara geram. Ini bukan perkara sudah clear dan minta maaf, tapi masalahnya Kak Niko itu sudah bohong, ujarnya tegas. Bagaimana kalau aku yang pergi bersama laki-laki lain tanpa sepengetahuan Kak Niko? Aku gak yakin Kak Niko akan diam saja, Cecil melengos kesal. Entah kenapa kebohongan Niko membuat moodnya berantakan, dia ingin terus mengomel dan cemberut padanya. Untuk apa dulu tujuannya? Kalau ada kepentingan mendesak tentu bisa dimengerti, tapi kalau hanya sekedar pergi berdua tanpa tujuan yang jelas, sudah pasti aku akan marah. Niko menjelaskan tak mau kalah. Dia berpikir kalau kepergiannya bersama Feli ke rumah sakit, bukan perkara yang harus dibermasalahkan sampai berbuntut panjang. Cecil menghela nafas kasar, rasanya sangat sulit berdeba dengan orang yang tidak mau kalah. Kak, geram Cecil penuh penekanan, dia menatap jengah pada Niko. Ini bukan perkara tujuan yang sedang aku bahas itu kenapa harus pakai acara bohong segala. Apa susahnya mengabariku kalau kakak akan mengantar Kak Feli ke rumah sakit? Aku pasti memilih datang untuk menemani-nya tanpa hanya harus berburuk sangka karena dibohongi. Cecil mendengus kesal yang sedang diceramahi hanya memasang wajah datar dan hanya sesekali melirik ke arahnya. Huh, percuma saja bicara sama batu, cibir Cecil. Kepalanya hanya dibuat pening oleh keegoisan Niko yang terkesan tidak mau disalahkan. Lalu aku harus bagaimana sekarang? Tanya Niko frustasi. Sejak tadi dia menahan diri untuk tidak bersuara karena dibuat kewalahan oleh ucapan Cecil. Tidak tahu, jawab Cecil acuh. Sedikit pun tidak menoleh pada Niko. Hormon kehamilan membuat emosinya gampang meluap. Sekali senggol langsung hantam tanpa ampun. Ayolah, Priscilah, jangan seperti ini. Aku tidak akan membohongimu lagi, pinta Niko memohon. Katakan aku harus apa, jangan marah dan terus mendiamkanku seperti ini. Niko mengeluarkan jurus terakhir, yang biasanya paling ampuh meredakan kekesalan wanita. Aku mau shopping, Kak Niko yang harus bayar semuanya. Cecil menjawab cepat tanpa jeda dengan bibir yang mencebik. Permintaan Cecil membuat Niko bernafas lega. Setidaknya apa yang diminta oleh Cecil tidak membebaninya. Tidak masalah kalau harus menguras isi ATM-nya. Untuk membuat mood Cecil kembali membaik. Lagi pula selama menikah, Cecil belum pernah meminta apapun darinya. Oke, tapi berhenti cemberut seperti ini. Niko menarik gemas pipi Cecil yang semakin menggembung. Pipi kamu semakin cabi, katanya. Ucapan Niko langsung membuat Cecil melirik tajam. Kenapa? Kak Niko gak suka pipi cabi. Lebih suka yang tiru seperti Kak Feli. Seru Cecil geram. Niko langsung melongo dibuatnya. Kalau boleh, dia ingin menghantamkan kepalanya sendiri pada setir mobil. Niko tidak tahu lagi dengan Cecil. Apa yang dia lakukan dan katakan selalu salah di matanya. Aku tidak bilang seperti itu, sayang. Ujar Niko dengan wajah memelas. Kalau begitu tidak usah protes. Cecil menjawab cepat. Ya Tuhan, perisilah di mana letak protesnya. Kamu ini. Niko langsung menghembuskan nafas kasar. Dia memilih bungkam dan tidak lagi memberikan respon. Akan panjang urusannya kalau dia terus meladeni kemarahan Cecil yang sedang tidak stabil. Aku kenapa? Suara Cecil meninggi. Rasa kesalnya pada Niko tak kunjung hilang. Justru terlihat semakin mengebu. Niko menggelengkan kepala. Sudah perisilah aku lelah. Kita lanjutkan nanti di rumah. Bila perlu selesaikan di atas ranjang. Tutur Niko sebelah matanya dikedipkan untuk menggoda Cecil. Sayangnya nasib baik belum juga berpihak pada Niko. Dia langsung mendapat tinjuan di lengan kirinya. Dasar menyebalkan cibir Cecil. Niko mengikuti langkah Cecil. Istrinya itu terus memasuki satu persatu toko barang branded dan membeli banyak barang di setiap toko yang dia datangi. Niko yang awalnya diam dan santai kini mulai gelagapan. Karena isi ATM-nya terus terkuras. Tak hanya itu saja, Niko juga dibuat kewalahan dengan barang-barang yang harus dia bawa seorang diri. Sudah lebih dari 10 paper bag yang dia bawa di kedua tangannya. Cecil membeli beberapa pasang sepatu, tas, baju, dan jam tangan. Dia membeli 3-4 item setiap jenis produk. Bagaimana tangan Niko tidak penuh dengan paper bag? Apa kamu tidak berniat membeli satu toko beserta isinya? Tanya Niko menyindir. Cecil berbalik badan dengan senyum yang mengembang. Ide bagus, apa uang Kak Niko cukup? Cecil justru semakin menantang Niko. Dia tahu kalau Niko sedang menyindirnya. Tapi dijadikan peluang oleh Cecil untuk mengerjai Niko. Kamu pikir aku tidak punya uang? Aku akan mempertimbangkannya lagi kalau setelah melewati sesi pertarungan di atas ranjang. Jawaban Niko membuat Cecil melengos. Kalau sudah berulang kali membahas tentang ranjang, sudah pasti. Niko akan terus mencecarnya sampai keinginannya bisa terwujud. Niko terkekeh geli. Dia kembali mengikuti langkah Cecil yang entah mau kemana lagi. Aku mau es krim, Kak. Cecil tiba-tiba berbalik badan dan merengek minta es krim pada Niko. Mau es krim itu? Cecil menunjuk ke daya es krim Singapura yang cukup ramai. Kak Niko yang beli aku tunggu di sini. Cecil langsung duduk di salah satu kursi panjang. Kamu membuatku gila. Niko mengeluh. Tapi tidak memberikan protes karena tidak mau berbuntut panjang. Dia meletakkan semua paper bag di sisi kursi yang diduduki oleh Cecil. Tunggu di sini, jangan kemana-mana. Pinta Niko sebelum dia pergi ke kedai es krim. Siap, bos. Cecil memberikan hormat dengan seolah senyum penuh kepuasan. Hari ini dia sudah cukup puas membuat Niko frustasi dan kewalahan. Boleh ikut duduk di sini? Seorang wanita dewasa menghampiri Cecil. Senyumnya yang ramah menghiasi wajah cantiknya yang alami. Cecil mendongak menatapnya tanpa berpikir panjang. Dia langsung memberikan izin pada wanita itu untuk duduk di sebelahnya. Silahkan. Jawab Cecil tak kalah ramah. Terima kasih. Wanita itu kembali tersenyum dan duduk di samping Cecil. Sejak tadi pandangan matanya terus tertuju pada perut Cecil yang terlihat membuncit. Kamu sedang hamil? Tanyanya ragu, Cecil mengangguk cepat. Iya, jawabnya. Berapa bulan? Wanita itu kembali bertanya. Cecil menatap heran, sedikit menaruh curiga. Karena dia terus mengajukan pertanyaan. Namun karena pembawaan wanita itu yang terlihat ramah, Cecil jadi berpikir positif. Jalan lima bulan, sahut Cecil cepat. Kakak juga sedang hamil. Tanya Cecil hati-hati, dia tidak tahu dugaannya benar atau tidak. Tetapi melihat tangan wanita itu yang terus memegangi perut, Cecil jadi berpikir kalau wanita itu juga sedang mengandung. Iya, baru empat minggu. Dia menjawab dengan mata berbinar. Perutku pasti akan seperti itu juga. Gumamnya sambil terkekeh kecil. Tentu saja perut akan semakin membesar seiring bertambahnya usia kehamilan. Balas Cecil sopan. Sayang ini es krimnya. Niko datang, dia langsung menyodorkan es krim pada Cecil. Cepat sekali, bukankah di sana masih ramai? Cecil menerima es krim dari tangan Niko. Namun manikmatannya meliri kedai yang masih dikerubungi oleh pembeli. Ada kak bara di antrian paling depan. Aku menyuruhnya untuk memesankan satu. Jawab Niko. Bara opa, di mana dia kenapa tidak ikut ke sini? Cecil celingukan mencari sosok kakaknya yang sudah beberapa minggu tidak dia temui. Dia bilang akan bertemu klien jadi hanya menitipkan salam untukmu. Penjelasan Niko hanya ditanggapi dengan anggukan oleh Cecil. Ya, halo. Cecil menoleh saat wanita di sampingnya sedang menerima telpon. Lantai bawah, tapi aku masih. Perempuan itu tidak meneruskan ucapannya. Dia terlihat serius mendengarkan seseorang yang tengah bicara lewat telpon. Ya, aku turun sekarang. Jangan khawatir. Aku akan hati-hati. Dia mematikan telpon dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Aku duluan semoga kehamilanmu lancar dan tetap sehat. Ujarnya sambil beranjak dari kursi, senyum ramahnya tak pernah tertinggal. Makasih, semoga kehamilan kakak juga baik-baik saja dan selalu sehat. Cecil juga tersenyum ramah. Keduanya saling melambahkan tangan sebelum akhirnya, teguran Niko membuat Cecil beralih menatapnya. Siapa dia? Niko bertanya dengan wajah serius. Tidak tahu kami belum sempat kenalan. Jawab Cecil sambil mengangkat kedua bahunya. Setelah itu dia fokus melahap es krim yang ada di tangannya, tanpa memperdulikan Niko. Suaminya itu hanya seperti pajangan yang duduk di sebelahnya, tidak dilirik dan tidak diajak bicara sama sekali, sampai Cecil menghabiskan es krim itu. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Selanjutnya, selesai. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.